Masjid adalah tempat beribadah bagi umat muslim. Umumnya masjid terletak di pinggir jalan atau di sekitaran lingkungan tempat tinggal. Hal ini tentunya bertujuan untuk memudahkan orang beribadah. Di dunia ini ternyata ada beberapa masjid yang terletak di tempat yang unik dan tak lazim. Mulai dari dalam gua hingga di bawah laut. Berikut 7 masjid di tempat unik versi on the spot. Umumnya masjid identik dengan kubahnya yang menjulang ke langit. Namun hal ini berbeda dengan masjid ini. Tantaran berada di dalam perut bumi. Terletak di jalan gedong Ngombo, kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur. Bangunan masjid Asyabol Khafi cukup menarik perhatian siapa saja yang melintas di daerah Tuban. Bapan nama cukup besar bertuliskan masjid Asyabol Khafi perut bumi Om Maghribi sudah terlihat dari kejauhan. Pada tahun 2002, Kiai Haji Subhan menyulap gua menjadi tempat ibadah. Sejak saat itu pembangunan serta perbaikan terus dilakukan. Untuk menuju masjid, pengunjung harus melalui beberapa lorong dan gua. Raja Hasan II dari Maroko memberikan sebuah bangunan istimewa kepada penduduknya. Beliau membangun masjid Hasan II di Casablanca, Maroko. Masjid Hasan II ini memiliki luas sekitar 90 ribu meter persegi dan mampu menampung hingga 100 ribu jamaah. Uniknya, masjid ini berada menjorok di samudera laut Atlantik membuatnya terlihat seakan-akan berada di tengah laut. Karenanya, masjid ini dijuluki Singgah Sanat Tuhan di atas air atau masjid terapung terbesar di dunia. Selain itu, masjid ini memiliki menara setinggi 210 meter. Ini menjadikannya sebagai menara masjid tertinggi di dunia. Di kota Jeddah, Arab Saudi, terdapat sebuah masjid yang paling direkomendasikan untuk dikunjungi, yaitu Masjid Terapung Laut Merah, Ar-Rahman. Dinamakan terapung karena lokasi masjid ini berada di pinggir pantai, sehingga menyebabkan masjid terlihat seperti terapung di atas permukaan air laut. Masjid ini awalnya bernama Masjid Fatimah, hingga pemerintah Arab Saudi mengubah nama masjid ini menjadi Ar-Rahman. Hampir semua pengunjung masjid terapung ingin merasakan segarnya angin pantai dan tidak melewatkan beribadah di sini. Masjid ini juga terletak di bibir Laut Merah. Meski air lautnya tidak semerah namanya, tetap saja menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Arab Saudi telah membangun masjid pertama di bawah laut. Masjid berlokasi sangat unik ini dibangun oleh sekelompok penyelam. Masjid ini dibangun menggunakan pipa yang diisi pasir di bawah lautan, di barat laut pesisir kota Tabuk dekat dengan perbatasan Yordania. Seorang penyelam bernama Hamadan Bilsalim Al-Masudi mengatakan bahwa ide ini pertama kali tercatur tahun lalu dan mereka memutuskan untuk membangunnya. Uniknya, para penyelam ini menyelesaikan konstruksi masjid tepat ketika waktu maghrib tiba. Sehingga untuk pertama kalinya, mereka menunaikan sholat berjamaah di masjid tersebut. Kota Abu Dhabi di Uni Emirat Arab terkenal dengan modernitas berpadu dengan pesona gresang gurun pasir. Sebagai negara mayoritas berpenduduk muslim, Abu Dhabi juga memiliki tempat-tempat ibadah mempesona. Salah satunya Masjid Agung Sheikh Zayed. Masjid ini berukuran setara dengan lima kali lapangan sepak bola. Hal ini menjadikannya sebagai masjid terbesar di Uni Emirat Arab. Bag istana di negeri seribu satu malam, bangunan putih nan megah ini tampak muncul dari padang pasir. Masjid ini berhiaskan karpet terluas yang pernah dibuat tangan manusia. Dan juga lampu kristal swarovski terbesar di dunia. Masjid Agung Sheikh Zayed tersusun dari marmer putih dengan emas di atas kubanya. Pesona kemewahan dan kemegahan masjid ini bagaikan permata di tengah gresangnya padang pasir Abu Dhabi. Para penduduk kom di Iran memiliki masjid yang terletak di tempat yang sangat unik. Masjid ini terletak di atas gunung. Masjid Al-Khidr ini terletak di atas gunung Nabi Khidr dan diklaim sebagai peninggalan sang nabi. Walaupun letaknya di atas gunung, masjid ini tetap menjadi tempat beribadah favorit bagi para jemaah. Untuk dapat beribadah di sini, para jemaah akan berjalan naik ke atas gunung. Meski begitu, hal ini tak menjadikan masjid ini sepi. Bahkan masjid ini lebih banyak dikunjungi dibanding masjid-masjid lain di daerah sekitar. Pemandangan yang dilihat dari atas gunung setelah menunaikan sholat membuat hati dan pikiran semakin tenang dan damai. Masjid di bawah tanah Berikutnya adalah Masjid di bawah tanah. Terletak di kompleks situs Tamasari, Yogyakarta, terdapat bangunan unik dan bernilai sejarah berupa masjid kuno di bawah tanah. Masjid ini merupakan warisan budaya pada masa kesultanan Yogyakarta. Masjid ini berbentuk melingkar dan terdiri dari dua lantai. Lantai bawah diperuntukkan bagi jamaah perempuan, sedangkan lantai atas diperuntukkan bagi jamaah laki-laki. Masjid bawah tanah ini dibangun sekitar tahun 1750-an dan dijadikan tempat ibadah para bangsawan keraton. Pemirsa, itulah ketujuh masjid di tempat terunik versi on the spot.